Iya, sebenernya nggak beda jauh sama Reza ya. Mas Teddy tuh salah satu wishlist saudara yang aku pengen kerja bareng nih. Sempet beberapa kali kerja bareng di iklan, tapi akhirnya berjodoh di film berbalas kejam ini. Apa yang kamu rasain sekarang? Apa yang kamu rasain sekarang? Apa yang kamu rasain sekarang? Kayaknya kalau skenario Mas Teddy, The Director Mas Teddy, kayaknya nggak ada yang bisa nolak ya. Terlalu berat. Ya, sebagai salah satu seradara kesayangan saya, kayaknya agak susah menolak pertama itu. Kemudian setelah 12 tahun akhirnya ada yang percaya. Mbak Im percaya, Mas Teddy percaya untuk menyatukan kami berdua, saya dengan Laura. Karena pertemuan pertama kami di 2010, baru ketemu lagi di 2022 waktu syuting. Jadi, senang banget sih kita ketemu lagi. Setelah 12 tahun, dan tadi kita penonton yang ada di sini tuh ikut merasakan gemesnya, sebele, keselnya, dendamnya. Itu gimana seorang Reza Rahadian berada di dalam karakter Adam ini? Ini kesulitannya gimana untuk seorang Reza Rahadian? Sudah sulit sebele. Wah, parah. Bapak wajib di akhir tadi kita ikut. Wow, luar biasa. Saya percaya bahwa tiap performance dari seorang aktor bisa ter-deliver dengan baik atas kerja sama kolaborasi yang baik dengan pemain lain dan sutradara juga khususnya. Jadi, saya mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada Mas Teddy. Begitupun Mas Teddy percaya pada saya bahwa saya bisa mengeksekusi karakter ini mudah-mudahan. Seperti halnya baik juga percaya. Jadi, saya rasa kerja kolaboratif itu yang membuat kami-kami di sini, para pemain, rasanya bisa berkolaborasi, berbagi perasaan, berbagi cerita, dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dari permainan yang ada di tiap-tiap karakter pada film Berbalas Kejam Ini sih. Ya, sebenarnya nggak beda jauh sama Reza ya. Mas Teddy itu salah satu wishlist peradara yang aku pengen kerja bareng. Sempet beberapa kali kerja bareng di iklan, tapi akhirnya berjodoh di film Berbalas Kejam Ini. Terus juga sama Reza udah lama banget, nggak main bareng, akhirnya bisa satu screen lagi, dan aku udah nebak sih. Pasti syutingnya akan menyenangkan gitu, karena di direct Mas Teddy dan mainnya sama Reza yang emang sahabat saya juga. Dan udah beberapa kali hampir kerja bareng sama Mbak Im, belum pernah jodoh, akhirnya jodohnya ternyata di sini. Saya sama Mbak Teddy, pertemuannya sebenarnya sangat singkat ya. Mencari skenario lama, 8 bulan, akhirnya jodoh ke Mas Teddy, karena suka banget sama silutannya. Pendulisannya juga bagus banget, tapi saya bilang saya mau membuat film ini. Kalau memang yang main itu Reza sama Laura Masuki. Jadi saya melihat di director dramanya itu penting banget, makanya saya berpikiran tidak mau ambil resiko, saya mau sama mereka berdua. Itu dia, ketika saya di situ tuh, saya nggak kepengen lihat mereka syuting. Takutnya saya paling menciwakan dulu saya jadi pemain ya, produser ikut campur. Makanya saya di make up terus, saya malas ke bawah. Saya takutnya kok gini sih Mas Teddy, kok gini sih. Saya di data, nampas scene-nya saya, baru saya tuh kalau sama Reza, kebetulan sama Reza ya, ketemunya. Jadi kalau sama Reza tuh memang udah pernah sebelumnya, tapi kalau yang di sini tuh, memang dari awal saya penasaran sih. Dalam arti Reza nih, mainin kayak gini gimana ya. Dan kebetulan pas terakhir sama saya. Dan memang benar kata Laura, nggak ada kerasukan-kerasukan. Nggak ada yang, nggak ada. Reza tuh sangat fleksibel ya. Dia tuh, sebenernya bisa bilang anak anjahit ya. Dia gampang banget untuk masuk, keluar. Masuk, keluar itu karakternya, bercanda lagi. Tapi kita lihat pas hasilnya, gila ya ini orang ya, hebat banget ya. Nah makanya kenapa saya penulir Reza tuh sebenernya di dalam itu. Yang ketika dia memerankan tuh, penonton tau perasaannya apa. Bukannya cuma hanya, ya dia membunuh, membunuh, membunuh. Itu dia.